kemudian ada rabbu yang mengumpulkan yang mengumpulkan ada rabbu yang bermakna sejid makna majikan makna apa itu tuan semua lima belas pengertian itu adalah makna-makna yang untuk doakanlah doakanlah kami yang merangkai makna-makna itu menjadi tiga baik itu yaitu al-muta'ali al-muta'nazihu al-muta'nazihu maknanya al-muta'ali adalah Tuhan yang mahasuci dari segala sesuatu yang mustahil yang tidak mungkin dimiliki Allah oleh Allah punya tangan secara fisik itu tidak mungkin di kitab syarah hasinil hasin pengarangnya syarah hasin itu berkata bisa saja atau kemungkinan juga muta'ali itu bermakna al-mani yang kokoh yang kuat yang tidak bisa artinya apa artinya apa artinya yang tidak mungkin yang tidak mungkin sampai kepada Allah karena Allah itu beda dengan kita dan mustahil sampai kepada Allah usul ilallah kata syufi-syufi itu usul kepada sampai kepada kekuasaan-kekuasaan Allah apa itu hal-hal yang gaib bagi Allah ini bukan usul kepada adatnya kekuasaan-kekuasaan Allah wakufan intaha wuhum min asma'ihi ta'ala al-husna dan boleh juga yaknya muta'ali itu dibuang menjadi muta'al begitu ya menurut bacaan mutawatir mutawatir berarti kur'at seba'ah baik wakuf atau wasol dilanjutkan atau berhenti yaknya hilang muta'ali muta'ali lanjutkan langsung ya kata-kata muta'ali itu adalah salah satu asma' as-sunnah ada nama-nama Allah al-husna Muhammadun huwa ismu syekhi wabadalun au'adfu bayanin bina'an ala masyidharu min anna na'tal ma'rifati iza takutkan alaiha u'ariba bihasabil awamili wa'uribat hiya badalan au'adfa bayanin Muhammadun itu adalah nama syekh pengarang kitab kifatullah yang awam ini Muhammadun i'robnya bisa jadi badal atau jadi ad-dof bayan i'rob itu bersandar berpijakan berpedoman pada kaedah yang sudah populer bahwa kata kaedahnya berbunyi apabila ada na'ad daripada isimna kiro ma'rifat na'adnya isim ma'rifat itu kalau mendahului isim ma'rifat biasanya akan membelakangi kok ada na'ad mendahului seperti ini juga ya Muhammadun al-faqiru kan na'ad Muhammadun ada di belakang maka 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 na'adnya itu di'robkan sesuai dengan amil amilnya disini adalah sebagai fa'il makanya fa'il na'adnya dari fa'il makanya jadi fa'il kemudian na'adnya yang ada di belakang yaitu Muhammadun salah ya ma'rifat ma'rifatnya adalah Muhammadun Muhammadun itu di'arab sebagai badal atau tohbayan itu kaedahnya bi'khilafi na'atin nakirati fa'innahu idatakudda ma'alayha yunsubu'anal hal watu'arabuhya bi'hasabil awamil beda halnya kalau na'adnya isim nakirah na'adnya isim nakirah itu apabila mendahului mendahului isim nakirahnya maka na'ad itu harus di'rob sebagai hal sedangkan isim nakirahnya ya tergantung amilnya apakah jadi khabar apakah jadi majurur apakah jadi apakah jadi nebul fa'il tergantung tergantung amil sebelumnya dan sah-sah saja Muhammadun itu di'arab sebagai khabarnya mubtada ma'aduf wahwa Muhammadun siapa Abdul Faqir itu adalah Muhammadun atau maf'ulan li fiilin ma'adufin atau Muhammadun itu di'arab sebagai maf'ulnya fiil yang ma'aduf jadi menjadi Muhammadan amdahu Muhammadan atau amdahu Muhammadan dan bahan bayanian bi anna haa bimakna anna haa wagi'atun fi jawabi soalin muqaddarin faka'nnau gila manhazil abdul faqiru faqallah wa muhammadun awa'ni muhammadan masalan jadi jumlah jumlah daripada jumlahnya muhammadun dan seterusnya jumlah muhammadun itu menjadi jumlah istiqnaf tidak ada kaitannya dengan sebelumnya istiqnaf bayanian istiqnaf permulaan penjelasan artinya apa itu artinya jumlah itu jatuh sebagai jawaban daripada pertanyaan yang diandaikan jadi diandaikan seperti ini seakan-akan ada pengandai ada pertanyaan siapakah siapakah hamba yang yang faqir yang butuh rahmatullah itu maka beliau menjawab huwa muhammadun huwanya mahduf muqaddar atau a'ni muhammadan muhammadan dinasyafakan dengan a'ni yang muqaddar misalnya ya atau amdahu muhammadan waga'uluhu ibnuh sifatun li muhammadun kata-kata ibnuhu itu adalah na'at atau sifatnya muhammadun ala kullin min aujuhil iarabir salazati menurut baik wajah iarab yang tiga tiga iarabnya muhammadun apakah khabar muftada apakah maf'ul dari fiil yang mahduf menurut baik wajah dari kedua ketiga kemungkinan iarabnya muhammadun itu ibnuh itu tetap jadi na'atnya muhammadun kata-kata ini kata ibnuh ibnuh cara penulisannya harus tanpa alif jadi bak dan nuntok jangan alif bak nun tidak boleh tapi syaratnya membuang alif itu ialah ibnuh itu harus jatuh diantara ada di tengah-tengah antara dua isim alam muhammadun adalah isim alam syafi'i isim alam jadi harus ada diantara dua isim alam yang disebutkan kedudian yang disebutkan syarat kedua ialah kata yang kedua setelah ibnuh itu ialah harus menjadi ayahnya daripada kata pertama syafi'i adalah ayahnya muhammad harus begitu dan syaratnya alifnya ibnuh harus dibuang ialah ibnuh itu harus diada di pertengahan baris atau di akhir baris asyafi'i itu adalah nama ayahnya muhammad itu ayahnya bernama asyafi'i ialah